Malam berkumandang melintasi lembah dan perbukitan menandakan datangnya malam yang dianggap mistis di sebuah desa kecil yang terletak di lareng gunung yang tinggi. Malam itu disebut sebagai semalam di gunung, di mana masyarakat setempat meyakini kalau energi supranatural berkumpul di puncak gunung menciptakan suasana yang tidak terlupakan. Seorang pemuda bernama Dito yang selalu penasaran dengan hal-hal yang berbau mistis memutuskan untuk menghabiskan semalam di puncak gunung bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa tenda dan perbekalan untuk berkemah di bawah bintang-bintang yang bersinar terang di malam tersebut. Perjalanan ke puncak gunung tidaklah mudah, namun semangat petualang mendorong Dito dan teman-temannya untuk terus maju. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak gunung yang diliputi oleh kabut tipis. Udara di sana terasa dingin dan bulan purnawa menerangi malam dengan cahayanya yang tenang. Dengan semangat petualangan, mereka mendirikan tenda di area puncak gunung. Suasana tenang dan hening hanya terdengar gemercik angin dan cicit serangga malam. Tapi ketika malam semakin larut, suasana mulai berubah. Dalam tenda mereka, suara-suara aneh mulai terdengar di luar sana. Dito mendengar desiran kaki di sekitar det... Salah. Dito mendengar desiran kaki di sekitar tenda, seolah-olah ada yang berjalan di sekeliling mereka. Teman-temannya juga merasakan ketidaknyamanan serupa. Mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan berusaha tidur. Tapi mimpi-mimpi aneh dan menakutkan menghantui mereka satu persatu. Dito bermimpi berada di hutan yang gelap, dikejar oleh bayangan-bayangan hitam yang tidak dapat diidentifikasi. Ketika semua teman-temannya bangun dengan keringat dingin, mereka menemukan Dito sudah tidak ada di tenda. Mereka panik mencari sekeliling. Berteriak panggilan namanya, tetapi tidak ada jawaban. Kabut tebal menyelimuti puncak gunung, membuat pencarian semakin sulit. Sementara, mereka berusaha mencari Dito. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari dalam kabut. Bayangan itu memiliki wajah yang buram dan mata yang memancarkan cahaya kebiruan. Mereka merasa terdorong untuk mengikuti bayangan itu, seolah-olah dihipnotis oleh kekuatan gaib. Bayangan itu membawa mereka ke jurang yang curam dan gelap di tepi puncak gunung. Di ujung jurang, mereka melihat Dito berdiri di tepi jurang, tetapi wajahnya terlihat kosong dan matanya berbinar-binar dengan cahaya yang tidak manusiawi. Teman-temannya mencoba untuk memanggil Dito, tetapi ia hanya tersenyum dengan cara yang menakutkan. Tanpa aba-aba, bayangan itu melepaskan pegangan Dito dan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan jurang.